Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Akankah Luka Marini menggila di MotoGP Mandalika 2023? Setelah comeback dari cedera Luka Marini ingin tampil kompetitif di MotoGP Mandalika 2023 Ia akan melakukan manuver yang berbahaya meskipun ia sembuh dari cedera Luka Marini ingin menang di MotoGP Mandalika 2023 Pembalap Ramatam Racing Team Luka Marini juga berbicara tentang Mark Marques Yang bisa kembali ke jalur juara setelah gabung Gresini Racing pada musim depan Mark Marques resmi kepindah ke Gresini Racing pada 2024 Setelah 9 tahun bekerjasama dengan Repsol Honda kebindahan Mark Marques diumumkan pada Kamis 12 Oktober 2023 Pembalap asal Spanyol itu memutuskan pindah ke Gresini musim depan setelah mengalami masa sulit bersama Honda 2 tahun terakhir Kali terakhir Marques juara saat MotoGP 2019 Marini yakin Mark Marques bakal kembali bersaing dalam perbutan gelar juara dunia dengan Ducati Tentu bisa bersaing sebagai juara bersama Ducati karena dia sangat cepat Setelah motor yang akan digunakan adalah salah satu yang tercepat saat ini kata Luka Marini Kedati demikian Marin tak mau terlalu membahas tentang Mar Marques dan Honda Baginya semua pembalap punya target masing-masing untuk yang terbaik Marini juga fokus untuk menghadapi MotoGP Mandalika 2023 Setelah absen di dua balapan sebelumnya di MotoGP India dan Jepang Adik Valentino Roussi itu mengalami patah tulang selangkah saat sprint race dan membuatnya absen di balapan MotoGP India Yang pun terpaksa absen di MotoGP Jepang dan berhasrat tampil di MotoGP Mandalika Indonesia Sekarang kondisi saya sangat bagus, saya merasa baik dengan sepeda motor dan hampir tidak ada traksi Ada banyak fans disini agar bisa lebih kuat Ujar Marini yang harus menjalani tes medis usai melakoni free practice MotoGP Mandalika tadi Pendapatan MotoGP Mandalika 2023 akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok pada minggu 15 Oktober 2023 Terima kasih telah menonton